Sering diajak check-in Dennis Karista bagikan aktivitas dengan RD di dalam kamar gue gak takut konsekuensi Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Dennis Karista saat ini membagikan aktivitas dengan RD di dalam kamar hotel yang tidak langsung berhubungan intim Merasa sakit hati karena dipermainkan membuat Dennis Karista entah-entinya berhenti ngoceh mengenai RD Sebelumnya, Dennis Karista membocorkan pesan WhatsApp yang dikirimkan RD yang berisikan mengajaknya untuk check-in di hotel dengan kamar Gold Suite Ini gue bagikan ke kalian aja untuk dijadikan pelajaran ya oke, kita gas baca chattingannya Tapi ini gak semuanya ya karena kebanyakan dia itu banyakan telepon buat ngobrol Tuturnya dikutip dari Youtube Dennis Karista Jadi tanggal 30 Mei jam 2 siang dia chat gue Gue kan udah pernah bilang kalau kita panggil satu sama lain itu dengan sebutan nama Makanya dia chat gue dengan nyebut nama gue kata Dennis Dennis lagi dimana? Lagi di rumah? Lo dimana? Gue di kantor Lagi ngapain? Lagi minum kopi nih Lo lagi apa emang? Gue lagi online meeting Bosan? Lo lagi gak kemana-mana? Lo emang mau ajak gue kemana? Check-in yuk Pengen ngamar sama lo dengan pamer emoji nyengir Gue bilang yaudah ayo lagi Udah biasa namanya juga hubungan 4 tahun bebernya Sering diajak check-in dengan hotel selama 4 tahun Saat Dennis Karista merasa jika masa lalunya tidak perlu ditutupi dari publik Meski akhirnya ia tahu akan mendapatkan konsekuensi Goblok ya gue Gue tuh gak takut konsekuensi di gue Gue cuma takut konsekuensi tuh di dia Gue gak mau kalau sampai dia ketahuan Ujar Dennis Karista Selain bocorkan pesan whatsapp dengan kekasih gelapnya Dennis membeberkan aktivitas yang sering dilakukan dengan RD Di dalam kamar hotel Ternyata tidak langsung berhubungan intim Tapi mereka justru sharing mengenai masalah hidup Terus sampai kamar hotel Kita tuh ngobrol-ngobrol sampai 5 jam Dia baru pulang jam 1 Tidak hanya mengobrol Selebgram dan kekasih gelapnya itu Sering melakukan aktivitas lain Seperti bermain Makan hingga candle atau berpelukan Abis itu kita ngobrol ya aktivitas seperti biasa Kayak main catur Main papan karambol Suap-suapan nasi goreng Suapan nasi buntu Tidur-tiduran Peluk-pelukan Meski mengaku jika RD itu pria yang sangat baik Dennis mengatakan jika ia seperti malaikat pencabut nyawa Yang setiap waktu hanya mempermainkannya Dan telah menipu dengan tidak menikahi Sebenarnya dia orangnya baik sih kan Seperti yang gue bilang itu Makanya gue kira dia malaikat Ternyata malaikat pencabut nyawa pungkasnya Ternyata malaikat pencabut nyawa pungkasnya Bongkar isi cat saat ini Check-in terungkap posisi favorit RD bersama Dennis Karista Di bawah pas Banyak hal yang sudah Dennis Karista bongkar Perial isu perselingkuhan dirinya selama 4 tahun belakangan Mulai dari pemberian barang Dennis Karista juga sudah umbar masalah hubungan Di atas tanjang dengan selingkungannya itu Menyeret nama Ayu Dewi Suaminya diduga sebagai RD Sosok yang berselingkuh dengan Dennis Karista Belum lama ini Dennis Karista turut membuka isi cat percakapan Dengan sosok RD Yang disinyalir sebagai regidato Dilihat jelas Alur dia dan RD Ketika melakukan check-in di sebuah hotel Di kawasan Jakarta Selatan Salah satunya Adalah posisi favorit Titik janjian RD Dengan Dennis Karista Ketika sudah di dalam hotel Kalau udah turun lift kabarin ya Di bawah pas keluar lift ada kamar mandi Nanti disitu saja Tulis pesan itu Seperti dikutip hobs.id Dari Youtube Dennis Karista Wanita berusia 31 tahun itu juga mengatakan Sosok yang digosipkan sebagai suami Ayu Dewi itu Orang yang tidak sabar saat check-in Lihat nih Belum ada semenit Dia udah WAW lagi Hampir tiap menit nanya ucapnya Belum ya Udah mati gayanya nih Aku di lobby Takut ketemu orang Kata RD Dalam salah satu pesan di WA Dia juga membocorkan bahwa RD Yang kabarnya adalah regidato Selalu datang bersama temannya Kalau datang dia pasti bawa teman Jadi pura-pura meeting gitu Temannya mah nanti ditinggal Ungkapnya Kasus check-in Dennis Karista dengan RD Juga sempat ramai Karena dikaitkan dengan tagian hutang Uyakuya Uyakuya diminta menanggai RD Karena diakui punya hutang saat check-in Ketika dibayarkan oleh Dennis Karista Terima kasih sudah mikir Do�kan Juga pulTO Juga pulTO Juga pulisi Juga pulita Juga pulk Juga pulatu Juga pul Micha Juga pulção Juga pulop Juga pulenen Juga pulo Juga pulpy Juga pulila Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton